Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Bapak Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru Ini saya membuat aplikasi Buku Kerja Guru Aplikasi ini berbasis Excel Bisa digunakan untuk Kepala Sekolah Bisa digunakan untuk Guru Bisa digunakan untuk Pelamas Di aplikasi Buku Kerja Guru ini Ada 6 halaman, ada 6 lembar Yang pertama ada halaman Petunjuk Kedua ada halaman Isian Data Pengawas Ketiga ada halaman Isian Data Kepala Sekolah Keempat ada halaman Isian Data Guru Yang kelima Instrumen Guru Keenam Instrumen Kepala Sekolah Ketujuh Rekap Hasil Instrumen Tadi Yang terakhir Kedelapan Yaitu Analisis Nanti link aplikasi ini Saya pasang di deskripsi video tutorial ini Silahkan diunduh Kalau ada kesulitan bisa mengkontak saya Ini ada nomor saya di bawah ini Mari kita mulai membuka petunjuk Di sini ada petunjuk singkat Ada 5 poin Yang pertama Lengkapi data sekolah Atau data kepala sekolah Yang kedua Lengkapi data pengawas sekolah Yang ketiga Lengkapi data guru Yang akan disupervisi Baru masuk ke Instrumen Nanti kita perhatikan langsung Tidak ada di sana Bagaimana mengisi instrumen Nanti kita perhatikan langsung saja Semoga aplikasi kecil ini Bermafat bagi bapak ibu guru Bagi kepala sekolah Bagi juga teman-teman pengawas Berikutnya kita masuk Lembar isian data pengawas Di halaman ini Diisi data pengawas Kebetulan di kantor kami Dulu ada 5 pengawas Sehingga saya isi 5 Kalau ini digunakan oleh Seorang pengawas Ya cukup isi 1 Kalau kepala sekolah Ya cukup mengisi 1 Kalau digunakan guru Untuk menilai dirinya sendiri Ya cukup 1 saja Tabel ini bisa kita tarik ke kanan Jadi ini ada Ada kolom 1 Nomor Nama Nip Tempat tanggal air Pendidikan Golongan Jabatan Dan seterusnya Ya jelasnya Kalau dirasa ada data yang tidak terkait dengan aplikasi ini Ya bisa Dihapekan saja Tapi data-data pokok yang dibutuhkan Mohon diisi Kita kembali ke home tadi Berikutnya isian data kepala sekolah Ini kebetulan saya isikan semua sekolah yang ada di tempat kami Kalau bapak ibu pengawas pindahannya 5 Ya cukup dituliskan 5 sekolah Kalau 6 ya 6 sekolah 7 ya 7 Tabel ini juga kalau ditarik ke kanan Juga panjang Ada nama sekolah Ada nama kepala sekolah Dan ini ada NPSN Ada status negeri teras swasta Ini ada alamat Maksudnya alamat sekolah Ada telepon Ada email dan seterusnya Nanti dilihat saja Berikutnya Kita masuk ke data guru Ini saya sediakan untuk 20 guru Jadi satu instrumen ini Untuk mengecek buku kerja guru sebanyak 20 guru Jadi kalau kepala sekolah punya guru 40 Berarti ya di copy menjadi 2 file Masing-masing file diisi 20 guru Begitu juga untuk bapak kawas Kalau teman guru Ya cukup satu saja Isi nomor satu saja Jadi tabelnya hanya ini Hanya 5 kolom Nomor Nama guru Nip Mata pelajaran Dan kelas Di nomor ini Ada biru ini Kalau klik kita langsung Ke nama guru yang bersangkutan Saya kembali ke branda saja dulu Berikutnya Instrumen guru Di instrumen guru ini Di kopnya Untuk mengubah kop Ini disamping ada tanda panah Menghadap ke bawah Ini bisa diubah Bisa di klik Ini ada pilihnya Bisa untuk SMA Misalkan Misalkan lagi bisa untuk SMK Bisa juga untuk SMP Bisa juga untuk SD Bisa juga untuk MA Bisa juga untuk MTS Bisa juga untuk MI Jadi komplit Jadi mengubahnya Dengan mengklik Tanda panah di sebelah kanan Kop ini Judul ini Disini ada pilihannya Terus berikutnya Tanda panah atas Bawah ini Untuk mengubah Sekolah Kalau untuk Bapak pengawas Dan binanya Pasti lebih satu Jadi Ngubahnya disini Silahkan dicermatin Nama sekolah Ya Berubah Ya Nah tentu Kalau ke sekolah Ya hanya satu Satu sekolah Guru Ya hanya satu Nama guru ini Sudah otomatis masuk Terus kita masuk ke Instrument Ini Di instrument ini Ada Nomor Ada Yang kita Aspek yang kita amati Ada keterangan Ada skor Skornya ini sudah otomatis Untuk keterangan ini Sama Klik di cell ini Disini ada pilihan Lengkap Tidak lengkap Tidak punya Misalkan kita isi lengkap Nah Nomor dua Misalkan kita isi Tidak lengkap Nomor tiga Misalkan kita isi Tidak punya Ya Skor sudah menyesuaikan Apa isi instrument Ini adalah Buku kerja satu Lalu ada Buku kerja dua Ada Lengkapnya Di bawah Ada tanda Panah Atas dan bawah Ini untuk Mengubah Nama pengawas Kalau yang menggunakan Yang satu pengawas Tidak susah diubah Kalau menggunakan Satu kantor Satu file Disini Nama pengawas Lengkap Kita ubah Seperti ini Bapak cermati Nama pengawas Berubah Oke Di Aplikasi ini Guru dua Guru tiga Guru empat Guru lima Ini link Bapak ibu juga bisa Klik ini Untuk masuk ke guru dua Kita pilih contoh Nah ini masuk Guru nomor dua Kalau kita mau Sikgu nomor lima Klik angka lima ini Dan seterusnya Jadi dari Dua puluh instrument Ini cara mengisinya Sama Oke kita kembali Kepada anda Terus kita masuk Instrument kepala sekolah Prinsip mengisinya Adalah Sama Cuma Buku kerja Yang dimiliki Tentu berbeda Dengan Dengan guru Berikutnya Kalau sudah Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Terisi Kita lihat recapnya Ini recap Hasil Supervisi Kelengkapan Anvasi guru Sudah nampak Ada guru nomor satu Sama dua Nah Cara mengisinya Ini Ini ada keterangan Pada lembar ini Cukup mengetik Nomor urut Sebanyak guru yang Disupervisi Contohnya ini Kalau nomor urut ini Kita gosok Kita gosok Maka akan kosong Bapak Cukup mengetik Angka satu Akan keluar Angka dua Akan keluar Angka tiga Angka empat Angka lima Dan seterusnya Sebanyak 20 guru Ini juga sudah keluar Grafiknya Grafiknya Sudah tampil Secara otomatis Terus kita lihat Analisisnya Di Lembar ini Tidak ada Yang perlu Diketikan Sudah otomatis Ikut Data-data Yang ada depan Analisinya Di antaranya Sudah tampil Nomor satu Ketercapainya 92% Buku dua 100% Buku tiga 77% Buku empat Lima Persen Latarannya 80% Demikian juga Guru dua Tiga Empat Lima Sebanyak Yang Bapak Ibu Supervisi Ini Hasil Supervisi Buku satu Buku dua Buku tiga Buku empat Dalam bentuk Grafik Buku satu Grafiknya Seperti ini Buku dua Grafiknya Seperti ini Buku tiga Grafiknya Seperti ini Demikian juga Buku empat Grafiknya Seperti ini Dan juga Ini rata-rata Tutorial singkat ini Berguna bagi Babu Kita cukupi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati